Indonesia tanah air peta terlalu banyak kosa kata bahasa di Indonesia ini sobat termasuk kata beta kata yang sudah identik di Indonesia bagian timur ya mulai dari Maluku hingga Nusa Tenggara timur banyak menggunakan kata beta ya dalam kehidupan sehari-hari saya bikin nyong amok sesuka jelona rote bikin beta jatuh cinta sekarang ini katang hidup timur listrik dari mana kata-beta ini bisa familiar di masyarakat keturunan Melanesia ini sobat tapi sebelumnya jangan lupa dekat tombol subscribe untuk terus dukung dan berkembangnya channel ini ya jangan khawatir karena subscribe itu gratis sobat jadi konon katanya kata beta ini berasal dari bahasa Melayu sobat yang dalam bahasa Indonesia artinya saya atau aku seperti yang saya himpun dari beberapa artikel ini dalam tradisi Melayu kata beta merupakan kata ganti yang digunakan di kalangan bangsawan dan kerajaan kita menutup maaf oleh karena semalam tak dapat kita melangsungkan mesyuarat kita jadi seperti yang diinformasikan oleh beberapa artikel bahwa bahasa Melayu Indonesia Timur adalah bukan asli dari Indonesia Timur itu sendiri dan pada umumnya digunakan di Indonesia Timur di Provinsi Maluku dan Provinsi Nusa Tenggara Timur artinya di Indonesia Timur mempunyai beragam bahasa tersendiri ya bahasa daerahnya masing-masing yang begitu banyaknya sobatmu karena seperti yang diceritakan bahwa kata beta yang menjadi ciri kasih ini dibawa oleh para pedagang atau dari bangsa Melayu atau dari bangsa Melayu Malaysia ya karena tuturan ini dibiasa ditutupkan oleh masyarakat pada zaman dulu di setiap pelabungan rakyat yang diusahkan dalam jumlah yang terbatas jadi konon katanya di pulau ambungnya adalah menjadi provinsi penghasil repah-rempah jadi Ambon bisa saja menjadi magnet tersendiri untuk datangnya berbagai etnis suku maupun budaya datang membeli rempah-rempah ke Ambon itu sendiri ya jadi tidak menutup kemungkinan bangsa Melayu berbelanja besar oke lah Maluku bisa disingkahi oleh bangsa Melayu dan berbagai macam mumpun cukup yang lainnya ya yang datang membeli rempah-rempah sehingga menyebabkan bahasa ya melalui percakapan sehari-hari ya tapi bagaimana di NTT bisa juga menggunakan kata beta ya yang artinya saya atau aku dalam bahasa Indonesia itu dalam keseharian mereka jadi ini adalah satu hal yang sangat pas sekali ya dengan konten saya yang lalu ya menceritakan bahwa keturunan orang dari suku Timur suku Rote hingga Sabu berasal dari Ambon ya jadi kemungkinan dibawa lagi oleh pendahul leluhur terdahulu ke Nusa Tenggara Timur ya karena di Nusa Tenggara Timur suku yang menggunakan kebanyakan kata beta ya berasal dari pulau Timur Rote hingga Sabu sedangkan di kepulauan lain seperti Flores dan Sumba jarang menggunakan kata beta ya jadi sudah jelas ya itu keterangan untuk kata beta yang berkembang di masyarakat Indonesia bagian timur ya dan pada zaman kolonial Belanda konon katanya Indonesia timur juga pada saat itu di Kerajaan Maluku ya Belanda mulai menjadikan bahasa Melayu ini menjadi bahasa resmi di sekolah-sekolah dan pada liturgi gerejawi ya jadi memang kata beta ini sangat unik ya malah laris manis di Indonesia bagian timur jadi itulah uniknya Indonesia ya dengan beragam ciri dan krasi budaya masing-masing daerah sobat jika saudara mempunyai cerita sejarah yang berkaitan dan punya pendapat lain tentang kata beta silahkan tambahkan ya di kolom komentar agar kita bisa berbagi terima kasih